Pemirsa Intens Investigasi Keberangkatan ibadah Umroh Riyaricis dan Tukurian terus menjadi sorotan. Pasalnya, keduanya pun tak hanya menjaga jarak saat di Bandara Soekarno-Hatta saja, tapi juga terlihat saat sudah sampai di Mekah. Ya, diketahui di momen jelang keberangkatan keduanya, mereka pun memposting potret dirinya sendiri-sendiri. Hal ini pun seolah menegaskan kalau kabar dugaan keretakan biduk rumah tangga mereka pun memang benar adanya. Selama di Tanah Suci Mekah pun, belum ada foto berdua dengan Riyar dalam sosial media Riyaricis. Ia pun hanya terlihat berpose bersama kedua kakaknya saja, Oki dan Shindi. Lantas apa yang membuat Riyaricis masih enggan untuk berfoto dengan suaminya? Apakah disebabkan masih ada rasa kesal yang terus bersarang di hatinya untuk suaminya itu? Sementara itu, berbanding terbalik dengan Riyaricis yang masih mengunggah video Riyaricis di akun media sosialnya. Lantas, apakah ini sebuah tanda kalau Riyaricis masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Riyaricis? Selama ibadah umroh, memang waktu yang tepat untuk berdua. Lantas, apa doa Riyaricis dan kedua kakaknya untuk rumah tangga sang adik yang dikabarkan sedang bermasalah itu? Bagaimanakah tangkapan psikolog, priha Riyaricis dan Riyaricis ibadah umroh bersama tapi seolah menjaga jarak? Dan seperti apa pula ahli tarot meramalkan keluarga Riyaricis dan Riyaricis di tahun 2024 ini? Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Hebo, Riyaricis dan Tukurian ibadah umroh bersama di tengah isu keretakan rumah tangga mereka Terlebih, saat ibadah umroh, mereka pun sepertinya masih enggan untuk menunjukkan sikap mesra yang biasa mereka tunjukkan sebelum mencuatnya kabar perahara rumah tangga mereka Tapi kini mereka pun seolah menjaga jarak dan tidak terlihat interaksi Hal ini pun terlihat dalam media sosial pribadi Riyaricis Dimana Youtuber berusia 28 tahun ini pun hanya mengupload foto bersama kedua kakaknya yaitu Oki dan Shindi tanpa sosok Riyaricis Ya, sepertinya sikap Riyaricis kepada suaminya itu pun masih dingin dan seolah ia berperang dengan rasa kecewa di dalam batinnya Dan sepertinya rasa kecewa Riyaricis itu pun memang sudah mendalam hingga ia pun sulit berpura-pura jika kondisinya baik di hadapan publik padahal sebenarnya pun sedang hancur Seperti inilah momen Riyaricis saat ibadah bersama keluarganya untuk pertama kalinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika Ricis tidak terlihat memposting foto Rian saat ibadah umroh di akun media sosialnya Namun lain halnya dengan Rian Meski terlihat menjaga jarak Ayah Moana ini pun masih mengunggah video Ricis di akun media sosialnya Lantas benarkah ini adalah pertanda Jika Rian masih menginginkan rumah tangganya dengan Ricis pun kembali harmonis? Inikah tanda Rian sebenarnya sudah menyesali kesalahannya dan ingin memperbaikinya? Ya semua ini berujung kepada si Kaprian yang terlihat memang masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Ricis Terkait kabar ia dan Ricis akan pisah Rian pun kembali menegaskan tidak ada yang mau pisah Hal ini pun terlihat saat seorang netizen berkomentar Artis kalau mau pisah kenapa mikir sama anak ya? Dan hal ini pun langsung dibalas Rian lewat komentarnya Gak ada yang mau pisah Terima kasih telah menonton! 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 Doa yang ke arah anak gitu sih kayak. Perkembangan Yusuf segala macam. Sehat-sehat deh orang sehat. Pokoknya bahagia terus insya Allah dan selamat berlibur untuk teman-teman semua. Di sisi lain Rian saat ditanya oleh awak media pria rumah tangganya dengan Ria Ricis. Ia pun hanya meminta doa yang terbaik. Namun paling tidak jawaban Rian itu sudah membuktikan. Kalau sebenarnya ia tidak mau tinggal diam dengan kabar keretakan rumah tangganya yang beredar belakangan ini. Ya meskir Rian seolah belum mau berterus terang pria apa yang terjadi dalam biduk rumah tangganya dengan sang istri. Termasuk sikap keduanya yang seolah menjaga jarak selama ibadah umroh. Lantas seperti apa pakar ekspresi ketika menanggapi sikap keduanya yang terlihat masih dingin itu. Benarkah ada yang disembunyikan oleh Rian? Benarkah sikap keduanya itu pun merupakan sinyal kalau rumah tangga mereka memang sedang berada di ujung tanduk dan siap untuk berpisah? Ya bisa saja memang Ria Ricis sudah menunggu di sebuah tempat di bandara gitu misalnya atau dimanapun gitu. Ya bisa saja gitu. Bagian situ tidak bisa diklarifikasi kebenarannya karena yang jelas memang dia tidak bersama Rian saat itu. Nunggu itu bisa nunggu macam-macam loh. Nunggu di sini, nunggu itu, nunggu apa, nunggu itu macam-macam banyak. Jadi kita dalam hal ini dia tidak bohong. Emang lagi nunggu di sebuah tempat yang kita tidak tahu di mana. Kalau dia sebutkan oh lagi nunggu di daya cukai misalnya. Baru kita bisa lihat nih analisa kemungkinan dia bohong apa enggak. Tapi kalau ditunggu sebuah tempat, ya benar bahwa dia tidak mau bahwa dia menutupi sesuatu, bahwa dia tidak mau cerita, itu iya. Tandanya tapi bukan dari ekspresi, tandanya dari setiap kali ditanya untuk memperbaiki kertakan, apa segala macam, dia cuma bilang ya di sana kita mau ibadah, di sana kita... Ya ada, apakah ini menepis? Ada pertanyaan teman-teman media yang ngomong bahwa, mas berarti benar ya mas ya, ini mematahkan semua isu, bahwa ada kertakan dan rumah tangga, dia tidak menjawab. Dia tidak pernah menjawab secara langsung. Kalau orang yang tidak ada masalah, mereka akan bilang, ya kata-kata sudah masalah, enggak, enggak ada masalah. Dia akan ngomong itu langsung, tapi enggak, dia kan, kayak distance language, bahasa berjarak dengan bilang bahwa, dia doakan bahwa kita ini, aku ibadah di sana untuk sebagainya. Coba berarti, beberapa kali ditanya, beberapa kali jawabannya pada model itu. Itu simpel berarti, kalau analisa saya, sudah pasti ada masalah di antara mereka, dan bisa jadi ke sana itu salah satunya mendekatkan diri kembali, mungkin instropeksi, dan sebagainya. Alasan buru-buru bisa jadi, ini merupakan sebuah alasan untuk supaya menghindari teman-teman media. Dan memang, karena sebetulnya memang tidak ada urgency untuk harus buru-buru banget, tetapi itu kan opini basisnya. Bahwa orang bisa saja kebelet banget gitu, kebelet ke belakang, kebelet ini, atau pingin ini. Kita nggak pernah tahu kondisi aslinya. Tetapi, bahwa buru-buru itu bisa dijadikan alasan untuk menjadi teman-teman media, itu buat saya cukup terlihat. Karena, bisa saja bilang, ya maaf teman-teman, saya buru-buru ya. Saya jawab, pokoknya ini, 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 saya nggak ada masalah dengan hubungan saya dengan Ria Ricis, dan kita ke sana untuk beribadah, dan sama-sama kita udah mengeringkanakan dari beberapa tahun yang lalu. Tinggal gitu, terus udah ya, selesai. Ya, bisa gitu sih sebetulnya. Tapi kan tidak dia lakukan. Artinya kan memang ada masalah di situ. Dan bisa saja itu memang untuk ke sana, untuk beribadah, iya pasti. Tetapi untuk, ada orang-orang yang punya keyakinan bahwa, bisa jadi mereka bisa menyelesaikan masalah dengan lebih netral, lebih tenang, lebih baik di sana. Kita yang sini mau ibadah dulu, jadi kita nggak bahas dunia-duia? Rahasia sama Allah pastinya. Rahasia saya sama Allah, kan nggak mungkin doang sebuah. Tahun seperti apa buat kamu? Membiarkan publik penasaran dan menganalisa sendiri hubungan keduanya, itulah yang dilakukan Ricis dan Rian pada saat ini. Ya, mungkin mereka merasa nyaman dengan apa yang mereka lakukan itu. Atau tiba masanya, bom waktu itu pun akan meledak dengan sendirinya. Lantas seperti apa tanggapan psikolog, pria Ricis dan Rian yang ibadah umprah bersama-sama, tapi seolah menjaga jarak. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intense Investigasi yang tayang satu hari lima kali. Wow, keren banget. Jangan lupa kalian di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intense. Meski sedang menjalankan ibadah umprah bersama, namun tetap terlihat ada jarak yang memisahkan keduanya. Hal ini pun sangat kontras jika dibandingkan sebelumnya, di mana keduanya bak lem dan perangkau yang sulit dipisahkan. Hal ini pun memperkuat dugaan rumah tangga Ricis dan Rian memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, biasanya sepasang suami istri saat di tanah suci tidak mau berjauhan. Apalagi ada anak balita mereka yang ikut serta. Namun, hal ini pun tidak diperlihatkan oleh Ricis dan Rian. Hal ini pun dianalisa oleh psikolog. Dan menurut psikolog, quality time itu tidak harus ditunjukkan dengan kedekatan visi. Tapi bisa dari kesepakatan, cara berpikir, dan juga perasaan dari pasangan suami istri. Lantas, akankah sikap seolah menjaga jarak yang ditunjukkan oleh keduanya merupakan bahasa tubuh telak kalau hubungan mereka sedang bermasalah. Bicara quality time, quality time, secara psikologis itu ukurannya bukan fisik bareng gitu, Kes. Kalau quality time bisa saja, yaudah kita akan benar-benar mendalami situasi kita. Kalau kita sudah sampai di sana, bisa jadi begitu. Selama kita masih di sini, yaudah deh, kita memang lagi ada masalah, yaudah, gak usah belagak-belagak apa-apa. Kita tuh baik-baik aja, gak usah. Tetapi, yang penting kita sudah sepakat pergi ke sana, dan di sana kita akan justru memperbaiki situasi. Justru keselamatan, cara berpikir, perasaan, apa yang dirasain, gitu ya. Nah, itu yang justru ketemu, gitu ya kan. Walaupun tidak sama dengan kondisi fisik seperti yang bisa kita lihat, gitu. Jauh-jauhan. Itu kalau sedang ada masalah aja, kan kita bisa lihat, ya, dari bahasa tubuh, kondisi mereka yang sesungguhnya seperti apa. Bahkan lewat tatapan mata, ujung mata, itu bisa kelihatan, ya, kondisi emosi seseorang itu lagi seperti apa. Sebab, akibat, itu dibantu. Ya, karena biasanya orang kalau sudah sampai bercerai, persoalannya sudah bundet, gini, loh. Bulek, ya, misalkan, perkaruan, gitu ya. Rendah hati sedikit dengan cara go get help, cari bantuan. Ini dengan catatan mereka memang pengen cari tahu kenapa dan niatnya pengen memperbaiki, guys. Ini dengan catatan seperti ini, gitu ya. Kalau mereka sudah saling memang kosong, belum, nggak ada rata, belas. Tidak tahu ya, kalau saya mikirnya, kamu pasti bisa di-ignite, pasti bisa di, apa teman itu, dikasih, kayak diporek api, gitu ya. Dibuat, apa namanya, nyala lagi, sih, tapi lagi-lagi, tanpa assessment yang lengkap, cash, tanpa penggalian data melalui counseling mendarat, counseling melengkap, gitu ya. Itu nggak bakal dapet data apa-apa, cash, gitu loh. Dan kita nggak bisa terus nebak sana, nebak sini, nebak sini, nebak sana, atas apa yang terjadi, kan? Nggak, 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 nggak bisa, gitu. Ya kan, jadi, karena memang sudah 6-7 tahun, dan nggak selesai-selesai, berarti butuh bantuan. Di sisi lain, sebagai salah satu orang terdekat Tegurian, putra Siregar pun pastinya tidak ingin melihat keluarga sahabatnya itu hancur. Karena itulah, ia pun juga memberikan dukungannya dan turut mendoakan perahara rumah tangga Rian dan Ricis akan baik-baik saja pasca keduanya menjalankan ibadah umroh. Diungkap oleh putra Siregar, belum lama ini, Rian pun sempat main ke rumahnya. Namun, saat disinggung soal masalah rumah tangga Rian dengan Ricis, putra pun menegaskan, ia belum sempat memberikan nasihat karena waktunya belum tepat. Dan ia pun juga tidak mau ikut campur terlalu jauh. Namun, diakuinya kalau Rian belakangan ini pun memang terlihat terpukul. Lantas, bagaimana pula Umi Pipik menanggapi Rian dan Ricis umroh di saat kabar ketetakan rumah tangganya kini beredar luas? Lalu, Rian kemarin bermain ke rumah. Jadi, saya bertanya, sebenarnya Rian terus berpikir ke rumah-pikir ke rumah. Nah, kebetulan aku ada usaha minatuk juga kan, jadi teman-teman tidak dapat teman-teman cek. Terus ya, sekarang ngobrol lah bahwa sih, ajak seri Rian dong buat main begini. Kalau saya ya sebagai teman, pastikan doain yang terbaik ya. Sebenarnya memang saat ini belum momentumnya untuk bisa ikut campur terlalu dalam ya. Sama kayak saya, kan punya hubungan juga kalau diikuti campurin orang lain pasti tidak suka tuh. Jadi, karena saya ngerti dosisnya Rian, ya kita masih bahas tentang kumpulan kemanaan, kekerjaan, berapogat yang terpukul. Tapi ya, tidak tepat waktu itu kita soalnya rame-rame ya. Rame-rame yang kita bahas bukan masalah keluar dalam, bukan gantung-gantung. Jadi, ya belum kita bahas lebih dalam lah. Ya, tapi pastinya nanti kalau momennya tepat, ya mudah-mudahan kita bisa berikan nasihat yang baik. Harapannya pasti, teman-teman aku sekarang banyak yang makin sukses-sukses. Ya, sukses lah. Jadi harapannya semuanya sukses, bahagia, baik-baik aja. Tapi paling penting sih baik-baik aja sih, karena memang mau apapun masalahnya kayak gimana pun, pasti perceraian itu ada yang gak disukur sama Allah, jadi kalau bisa kita memperkaatkan sekuat tenaga. Yang gak apa-apalah, disana kan tempatnya berdoa. Yang mau punya diperhatikan, kan Rasul katakan itu jangan mengambil keputusan dalam keadaan malah. Maka, itu dah ibadah, ibadah di sana, doa. Jika doa dan harapan sahabat masih dipanjatkan untuk rumah tangga Ricis dan Rian kembali harmonis. Lalu, bagaimanakah dengan ramalan ahli tarot untuk keluarga Ria Ricis dan Tuku Rian di tahun 2024 ini? Akankah masih ada kemungkinan jika rumah tangga mereka pun kembali harmonis atau sebaliknya makin memanas? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa, saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya, hanya di Youtube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Hai guys, aku Darius Jaresta, jangan lupa kalian saksikan Intense Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, komen, subscribe. Perhara rumah tangga Rijis dan Rian memang membuat banyak orang pun menjadi penasaran. Namun, masih banyak yang berharap agar keduanya pun bisa menemukan solusi terbaik atas masalah yang sedang mereka hadapi saat ini. Karena itulah, banyak yang ingin tahu seperti apa ramalan ahli tarot untuk keluarga Rijis dan Rian di tahun 2024 ini. Benarkah rumah tangga mereka akan baik-baik saja? Atau malah sebaliknya, makin akan memanas hingga menimbulkan perceraian? Selain itu, ahli tarot pun juga mengungkap kemungkinan berpisah itu bisa terjadi, kalau keduanya tidak bisa menekan ego masing-masing. Sebelum bercerai, akan ada pisah rumah dan juga pisah ranjang. Bahkan, ada pihak yang mendominasi dan juga tidak bisa balance, maka akan ada salah satu pihak yang akan hengkang, yaitu pihak pria. Dan ia pun juga tidak akan mempermasalahkan soal harta gonogini. Lantas, bagaimanakah dengan sikap menjaga jarak selama umroh? Apakah ini sebuah pertanda jika keduanya memang sedang bermasalah? Bagaimanapun, kayaknya pada akhirnya ada pihak yang menghindar withdrawal, menarik diri, menjauhkan diri, butuh break istilahnya. Ada salah satu, entah suaminya atau istrinya yang menjauhkan diri, butuh break. Kayaknya mungkin salah satu pihak di rumah tangga itu sudah tidak kuat lagi ya. Pisah ranjang kali ya, sampai pisah rumah akan terjadi. Bisa terjadi ya, itu ya bisa terjadi dalam waktu dekat loh. Tidak lama setelah usaha terakhir mereka tempuh, dibutuhkan balancing ya, keseimbangan di antara pasangan suami istri tersebut. Tidak ada pihak yang lebih dominan terhadap pihak yang lainnya. Dibutuhkan kesetaraan posisi ya, kesetaraan peran juga. Jadi mungkin dalam hal finansial, tidak hanya salah satu pihak lebih giat, tekun mencari keuangan keluarga ya, rumah tangga. Tapi kedua belah pihak sebaiknya sih sama-sama ya, saling. Jadi tidak jomplang ya. Barak asmara mereka masih cukup tinggi ya. Mereka sangat-sangat saling mencintai sebenarnya. Tapi mungkin karena, apa ya, ada istilah lagunya Brian May, gitarisnya Queen, mengatakan, too much love will kill you. Ada toxic, toxic person. Akan ada orang yang beracun. Akan ada orang yang kurang baik ya, attitude-nya. Ada pihak yang mungkin jadi belok ya istilahnya. Dari yang biasa lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja, pihak tersebut jadi kayaknya gue capek deh, berpura-pura terus. Udah deh sesekali gue pengen relax, pengen jadi diri sendiri. Itu akan terjadi. Karena ada pengaruh juga dari toxic person ya. Ada mungkin hasutan dari pihak-pihak terlentuh. Merokan hearted bisa berujung pada, maaf, perpisahan. Sangat disayangkan ya kalau itu sampai terjadi. Jadi jangan sampai egoisme keakuan masing-masing pihak itu mendominasi. Yang mempertahankan wanitanya ya biasanya. Yang mempertahankan biasanya yang lebih kekeh gigih untuk mempertahankan hubungan itu perempuan. Lagi dalam pernikahan kan perempuannya dalam hal ini istri dia kan sudah rugi banyak ya. Dari pria sudah ada si usaha, si kesa. Dia mau nurut awalnya. Tapi lama-lama ya tadi karena ada dominasi yang kurang baik salah satu pihak. Yaudah. Laki-lakinya merasa saya udah cukup bersabar ya selama ini. Yaudah pihak laki-laki akan hengkang. Dan dia kayaknya gak peduli ya dengan masalah gona gini. Apalagi dengan rumah. Dia akan pergi dan dia akan melepaskan rumah itu. Ada jarak ya berarti memang lagi kurang baik ya. Seperti itu. Dan itu bisa jadi indikasi memang ada persolisihan. Bisa ya damai-damai aja. Bisa menjaga perasaan masing-masing. Bisa mengeram egoismenya, sentimennya. Masing-masing mungkin bisa. Karena tanah suci ya. Tapi kalau di luar tanah suci kan who knows. Ya bisa back to basic. Kembali lagi ke sifat aslinya. Ya ke keakuan tadi. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.